eh, ke tempatnya mat mamam guys yang gini guys oke guys, jadi hari ini gue lagi ada di jalan Asirot nih guys, ini deket banget sama Cipulir, sama post pengumber disini, di belakang gue sudah ada tempat makan penjual laksa laksanya itu laksa betawi nah, banyak yang bilang ini laksanya enak banget dan otentik banget biasanya tuh gue kalau makan laksa betawi itu tuh di nikahan orang-orang betawi ya kan, biasanya suka disajikan tapi ini gue baru pertama kali nyobain laksa betawi yang dijual sama orang betawi, harusnya sih nah ini nama laksa betawinya, laksa betawi Asirot udah ada beberapa foodlogger kemari juga kayaknya ya apa belum pernah? apa gue pertama? kayaknya ada sih beberapa kita langsung aja ke belakang, kita coba ya seberapa enak dan seberapa otentik laksa betawi Asirot ini tapi sebelum ke belakang, bagi kalian yang belum subscribe channel Anak Kuliner langsung aja klik tombol subscribe, ikut cuci ini tempatnya guys dia rumahnya terlihat ya kita masuk ini siapa? boleh izin video? mau makan nih, mau makan mau laksanya satu ya pak? ini laksa betawi berarti ya pak ya? boleh nanya-nanya gak pak? gak nanya gitu ya jadi perporsi harga berapa pak? laksanya? porsi 20 dapet dapet aja pak? baru laksa aja laksa aja? oh bisa pakai lauknya ya? iya lauknya di luar lauk lauknya ada apa aja tuh pak? ada tahu, tante, kentang, telur, dadung favorit apa pak? empal empal ya? boleh deh, saya pakai empal enak tuh ini buka udah lama pak ya? dari tahun 1972 bapak generasi ke.. ke 3 ke 3? oh udah ke 3 buka tiap hari atau? buka tiap hari, libur hari Selasa nah ini dengan bapak siapa? ah buka dari jam berapa pak? kalau gitu? jam 10 sampai jam 7 malah pak, mau tau dong ini laksa bertawi itu biasanya kuahnya itu emang dari santan atau gimana pak? ini dari santan juga, pakai santan juga terus yang membedakan itu pakai apa? iya ada rempah-rempah gitu rempah-rempah rempah-rempah, ebi pakai, atasnya pakai kecambah atau ya? kecambah, kucai, sama kemangi yaudah deh udah pada penasaran ntar saya langsung cobain aja deh pak ya tadi ya pak pakai empal ya pak? iya boleh kasih ya pak oke, jadi ini dia laksanya laksa bertawinya guys ini gua baru pertama kali bukan pertama kali nyobain sih nyobain sering dulu ketika gue kondangan ke biasanya kalau tetangga gua yang betawi gitu orang betawi selalu ada menu ini nih guys tapi kalau untuk review di youtube ini gua baru pertama kali review laksa betawi laksa betawi asirot ya berarti ya oke, kita langsung aja deh cobain ini 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 kalian bisa lihat gua pakai toppingnya itu gua pesen empal tuh ada empal disitu terus ada telur telurnya telur rendang telur balado gitu sama ada jengkol semur jengkol guys pertama-tama kita cobain kuahnya dulu kali ya ini kuah santan nih kita cobain pan mamam oh my god enak otentik banget sih ini serius gurih manis creamy santannya tuh kuat banget terus ada aroma kecambah karena dia juga pakai kucai juga ya sama kemangi jadi tuh aromanya tuh wangi banget nih oh nih kutupatnya mat mamam guys wah nikmat banget untuk kita rasanya lebih dominan manis sih pakai telur baladonya pakai telur baladonya hmm jengkinnya guys jengki-jengki hmm hmm jengkinnya super empuk empuk banget malah saya makan kentang kita rasa si semurnya tuh manis-manis sih itu iyalah semur manis tapi karena ini kan lu liat gua udah nyampurin si semurnya ke sini kan cuman gua gak jujur nih gua gak pakai kuahnya jadi ini cita rasa manis yang dominan di kuah laksanya ini bukan dari kenyapuran dari si semurnya tapi emang basically emang udah manis dan ini aromatik banget sih yang gua suka juga dari si ketupatnya dia pakai ketupat ya bukan lontong masaknya perfect banget gak yang kelembekan gak yang kering juga sempurna banget ini guys hmm hmm pake empal ini harga empalnya 22 ribu tapi dapetnya gede-gede banget bisa buat makan 2 orang sih loh kalau untuk harga laksanya sendiri kalau gak pakai apa-apa itu 20 ribu ya ya segituan sih masih worth it banget sih terjangkau dan cita rasanya tuh otentik banget mantra guys kita lakukan aja ini mantra mantap perasa hmm hmm wadidaw dapet ketupatnya juga banyak ini nampalnya empuk banget hmm juala ini ada sambal cuman karena udah pake pake si telur balado gua gak pake sambal lagi gua pengen ambil si kerupuk ada mping juga kalau kalian suka tapi karena gua gak suka mping pakai kerupuk aja seperti biasa kalau gua makan kerupuk ya kan selalu gua culup-culupin dulu siram-siram pake kuah ya kan tuh gua lagi pake baju putih lagi akrat tapi gak apa-apa ini enak mantra guys mantra mantap perasa dan sekali lagi ini untuk kita rasa kualitas bahan-bahannya ini no play-play banget gak main-main kalian yang pecinta dan pengen nyobain laksa rasa betawi yang bener-bener otentik gua baru pertama kali sih nyobain mantra mantap perasa kenyang loh guys makan gini doang hmm ini santannya bisa dibilang kentel tapi gak yang blemak gitu oh iya kalau kalian yang suka sama ketupat sayur juga ternyata disini ada juga ya tadi gua liat pancinya tuh ada dua ternyata ada dua kuah satu buat laksa satu buat ketupat sayur gua yakin enak juga sih sampai habis selamat menikmati lontongnya udah habis tinggal empal sama ini-ini nya doang jadi aku amat luarnya mantap jadi kalau kalian yang mau nyobain ntar info dan alamat lebih lengkap ada di kolom deskripsi wajib banget kalian cobain laksanya apalagi dan yang udah nyobain nih bagi kalian yang udah nyobain akibat video ini yang ketularan virus akal langsung aja posting di gfit atau di gstory kalian menggunakan hashtag virus akal tag instagram ig gue anak titik kuliner follow juga ig nya dan instagram channel anak kuliner langsung aja klik tombol subscribe akhir kata guys akhir kata jangan lupa mamam bye-bye videonya selamat menikmati